Tadi sebelum ini ya, Bang Tan Boy bilang gak terlalu pedes, pedes terhadap guys. Kejadian aneh selama lo mukbang apa? Kejadian aneh, kejadian aneh. Ini pulang-pulang gue mabok mie pedes ya. Nampaknya Monster Tan Boy kun melebihi Monster Max di Legends ya. Gue pernah maksimal tuh paling kecilnya tuh 7, 10 gimana caranya guys? Yo guys, hari ini tuh spesial banget. Setelah satu tahun, kedatangan Brandon Ken. Nah kali ini gue juga kedatangan seorang mantan pro player Mobile Legends Bang Bang yang sekarang juga bikin konten mukbang guys. Kalian pasti udah pernah tau, yuk langsung aja kita panggil Max Anti-Match. Akhirnya kita korab ya bro. Halo bro. Nenek. Gue nontonin konten lu juga bro. Serius? Iya. Wah gila guys. Lu bikin prank juga kan? Sama makan-makan. Itu inspirasinya dari lu Bang Tan Boy. Buset. Gue seneng banget ya bisa. Jadi inspirasi biar konten mukbang itu gak mati. Wah ada terus penerus-penerusnya gitu loh. Nah gue pengen nanya nih. Lu kan ini ya mantan pro player ya? Ex-pro player. Yo i. Just bang-bang NLDB. Kesibukan seorang mantan pro player itu apa sih sebenernya? Untuk sekarang kesibukan aku Bang Tan Boy itu paling seterim-seterim aja. Nah gue kan seorang mukbanger sih. Dan lu sekarang juga mukbanger juga bisa dibilang ya. Itu makanan yang menurut lu paling asik apa yang di mukbangin? Paling asik ya? Iya. Untuk sekarang kayaknya gue juga sering mukbang mie sih Bang Tan Boy. Mie. Fisip ide. Lagi gini pedas ya? Pedas. Penonton itu ya penonton kita itu dia tuh kalau kita makan mie dia pasti komen gini tuh. Bang lu makan mie mulu Bang tapi dia nonton. Nah. Berhubung ini lu udah datang ke tempat gue nih Max. Alangkah hebatnya kita mukbang. Mukbang apa nih Bang Tan Boy? Kalau mukbang ya pastinya karena kita tadi bahas mie ya. Yaudah lah sama-sama lu juga suka mie kan? Suka dong. Gue juga pastinya suka mie banget. Jadi gue mau ngajak lu mukbang 10 bungkus mie goreng. 10 bungkus mie goreng? Iya. Oh kita berdua 10 bungkus nih. Kuat dong. Gue 10, lu 10. Gue 1 orang 10 mie? Ini 1 orang 10 mie. Wah gue belum pernah sih Bang Tan Boy. Cuman kita lihat lah ya. Bisa lah. Bisa lah. Seorang Max bisa lah. Tapi bukan cuma itu aja. Gue nanti juga bakalan nambahin 1 ekor ayam. Jadi 10 mie sama 1 ekor ayam? Iya. Aduh mati gue guys. Menjamu tamu guys. Jadi gue harus menjamu tamu biar tamu yang datang ini kan mukbangers dulu. Waktu itu kan si Brandon kan udah datang kan. Dan dia bukan seorang mukbangers kan. Jadi yaudah gue bikin challenge pedas. Nah ini yang datang seorang konten kreator mukbang juga ya. Jadi. Harus kenyang lah berarti ya. Harus kenyang lah. Harus benar spesial lah yang menyenyangkan dan enak. Oke. Oke. Jadi guys langsung saja gue pengen prepare. Masak mie-nya. Lu bisa tunggu bro. Santai aja. Oke. Jadi gue aja yang repot. Biar tuan rumah yang repot tamu mah santuin aja. Abis itu baru kita mukbang nanti. Oke. Di studio makan. Oke? Oke bro. Yuk. Gue tunggu ya di studio ya. Siap. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, buku kelematan ini di dari skala. Sekarang aja 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah ini dia guys. Makanan kita sudah ready. Ini mie goreng rasa ayam geprek. 10 bungkus. Ini juga 10 bungkus. Dan sudah ada ayam panggang 1 ekor. Yuk langsung aja kita ketemuin Max di studio makan. Oke Max. Ini dia. Sudah ada nih. Waduh. 10 deh ya. 10 bungkus ini. Buset. 10, 10, 1 ekor. Ini kan ada 2 ekor ayam nih. Nah sekarang lu pilih. Lu mau yang mana. Yang ini apa yang ini. Wah gue yang ini aja sih bangtan gue. Ini agak kecil ya. Iya agak kecil. Eh nanti gue di buletin aja nih. Nasi ke bilangan tamu maksudnya agak kecil. Tapi ini bener pilihan lu ya. Iya ini pilihan gue. Ini ada 10. Oke boleh. Berarti ini pilihannya Max ya guys. Oke. Ini kayaknya kita pilih kesini kali ya. Biar kelihatan bagus. Boleh sih. Boleh. Boleh. Oke. Pake tangannya ya sih? Atau kan aja udah. Akan aja udah. Bar-bar aja bro. Iya. Nah. Oke nih Max. Seperti biasa di channel gue. Sebelum kita makan. Alang kami kita berdoa dulu. Oke. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Nah. Seperti biasa. Soapan pertama. Soapan. Buat apa nih? Tapi soapan pertamanya. Gue bakal soapin lu bang. Lu juga bakal soapin gue. Hahaha. Soap soapan gitu ya. Soap soapan. Oke boleh. Gue minta lu kasih gue soapan terbesar. Gue juga gak kasih lu soapan terbesar bang. Aduh. Soapan terbesar. Hmm. Ini kasih besar banget. Segini ya man? Aman. Aman ya. Oke ini guys. Soapan pertama bukan buat kalian ya. Buat bang tan boy kalau gue. Ayo let's go. Oke. Yuk. Otak gue gak sinkron loh. Serius. Satu tangan nyoapin orang. Satu lagi otak gue harus a-a gitu. Jadi kayak susah gitu ya. Sorry ya. Berantakan dia. Anak tapi sih. Eh Max. Gue pengen nanya nih. Kan lu ini ya ikut event All Star gitu ya. Yang di Surabaya. Ceritain lu itu gimana? Jadi event All Star itu, itu Mobile Gen Bang Bang ngeluarin skin. Minyak Atomic Pop. Dan skin Yudora Atomic Pop. Bang tan boy. Oke. Jadi sekalian launching skin ya. Yoi. Nah dan event All Star itu bakalan ada di Surabaya Pakuan Mall. Tepatnya 13 sampai 16 April. Oh jadi nih. Yang deket-deket sana nih. Deket-deket mall Pakuan bisa langsung ke sana. Atau kalian yang di Jakarta juga bisa langsung ke sana. Pakuan itu di Bogor kan ya? Nggak usah ya. Di Surabaya. Eh Surabaya. So tau gue. Bogor-bogor aja. Ada nggak sih? Oh universitas ya? Dan Bang. Juga ada event Mega Sell Discon. Dari tanggal 20 sampai 25 April. Jadi kalian semua bakalan dapetin diamond kuning. Yang bakal bisa digunain buat ngebeli skin-skin. Tuh tunggu apa lagi tuh. Patut banget Bang. Join makanya join. Kita cheers lagi ya. Cheers dulu lah. Cheers lagi. Wah ini pedes tapi ya kerasa banget ya. Tapi pedesnya tuh kayak di awal doang loh. Oh ya? Iya. Abis itu kayak... Ya fine lah. Cheers dulu. Cheers dulu. Eh buat kalian lupa. Buat kalian yang disiap. Suapan yang berapa ini gue nggak tau. Langsung. Sebelah. Gakeng. Oh iya Bang Tan Boy. Juga nanti juga ada skin eksklusif Raffaella. Oke. Dari tanggal 31 Maret sampai 30 April. Wih. Duh. Kalian gampang banget. Tinggal menyelesain quest atau misi di Mobile Legends Bang-Bang kalian. Easy banget ya? Easy banget. Boleh nggak sih ikut? Boleh dong. Boleh dong. Gampang banget. Bang Tan Boy cuma dengan next line misi langsung dapet skin eksklusif. Tuh. Keren ya? Keren. Eh kita makan ini nggak sih ayamnya? Boleh boleh. Ini ayam enak lo. Eh jujur tapi gue belum pernah makan ayam... Panggang. Ayam Panggang. Maksudnya gue jarang-jarang nih. Kalau ayam Panggang itu bagian ter-the bestnya tuh di paha atas. Di paha atas ya? Iya. Kalau lo mau makan dari lo silahkan. Gue makan paha ini. Coba ya. Oke. Gigitan dari Kocomix ya guys ya. Oke. Mantap. Coba. Wah enak banget. Lepet ya. Enak dulu. Next. Gue udah ngedengar ada slogan-nya gitu ya? Ada. Oke. Apa tuh? Bersama menjadi superstar. Boleh kali ya kita teriakin bareng-bareng? Boleh. Oke. Oke. Satu. Dua. Dua. All Star. Bersama menjadi superstar. Oke. Lo suka duka lo menjadi konten creator mukbang apa tuh? Dukanya ya bang ya? Udah pasti makannya harus banyak banget. Tapi emang enak sih. Makan dan gue emang suka banget makan banyak. Bahkan ya gue awal-awal kenapa mau buat konten mukbang ya. Pertama, ternis piase dari lo bang. Bois. Gue ini salah satu viewer bangtan boy guys ya. Subscribers. Dan gue juga nonton konten lo juga lo. Oh iya? Wah gila. Dan lo bikin prank juga kan? Nah. Dan lo pranknya emang beneran kayak ke tempat makan. Beneran ke tempat makan tapi yang di pinggir-pinggir. Dan emang jarang ya. Gue aja nih sebagai konten creator mukbang. Yang ngelakuin itu. Baru lo doang gitu. Hmm. Soalnya kalau aku ngeliat di Indonesia banyak yang kayak bukan mukbang tapi kayak lebih ke review makanan. Bener, review war. Tapi emang aku emang suka makan banget sih bang. Makan itu ini ya sebuah. Kalau lagi gue sih kayak pelarian hidup tuh. Misalkan kita lagi stress. Nah. Ini sama bang. Gue juga kalau gue. Kan gue ada namanya MPL. MPL itu Mobile Agent Professional League. Itu turnamennya. Oh iya. Gue tuh kalau stress. Udah tinggal pulang nontonin bangtan boy. Sambil makan pesen banyak. Ayam pesen lima misalkan. Tapi ini kalau 10 mie ya. Jujur gue belum pernah sih. Tapi. Ini lah ya. Bisa lah ya. Dan gue juga liat konten lo makan. Mie mie pedes. Ayam enak banget sumpah. Pahannya itu loh guys. Pahannya itu juicy banget loh. Gue yang dari pecinta. Ayam goreng. Kayaknya pindah bangtan boy. Pindah kayam panggang gue. Dan itu cabangnya udah banyak deh. Yang ayam ini. Oh iya. Nanti gue spill tempatnya. Boleh boleh boleh. Guys. Tapi kalau makan mie goreng itu agak seret sih. Kalau gue sih gitu sih. Lumayan, lumayan kerasa guys. Pedesnya guys. Gak bohong gue. Gue keringetan. Gue gak nyangka mie begini bakal pedes banget ya. Lumayan, lumayan. Tapi bangtan boy. Apa? Mukbang udah lama banget ya. Kalau misalkan ditanya mukbang depan kamera ya. Maksudnya kayak bang yang beli mukbang itu ya. Mulainya 2016. 2016. Tapi kalau makan banyak gue kayaknya dari lahir. Soalnya. Memang prinsip di Padang itu ya. Kalau makan banyak tuh sehat. Maksudnya gue suka jor-jori makanan gitu. Tapi emang. Bikin penonton healer tuh juga suatu apa ya. Suatu yang bikin kita seneng lah. Bener-bener. Soalnya gue sendiri pun guys. Dulunya kan. Bukan dulunya sih. Sampai sekarang pun masih nontonin bangtan boy kalau sambil makan gitu. Dan enak rasanya ya. Gak tau kenapa kalau makan sambil nontonin orang makan itu lebih enak daripada makan sendiri. Nah. Itu tuh awal gue kenapa bikin konten YouTube. Karena gue suka nontonin channel mukbang kan. Jadi gue mikir loh. Jadi tahun itu channel mukbang Indonesia tuh belum ada. Jadi gue mikir tuh kayaknya seru nih kalau bikin channel mukbang. Masalahnya gue sendiri pun makan sambil nonton orang makan gitu ya. Tapi gila sih guys. Gue gak rasa mampu 10 gue bilang aja di sekarang. Pedas Cok. Tadi sebelum ini ya bangtan gue bilang gak terlalu pedas. Pedas ternyata guys. Seinget gue ya gue makan terakhir. Makan mie yang ini ya. Yang rasanya itu 2018. Dan menurut gue ya biasa aja gitu. Kayaknya emang dari merekanya naikin mungkin. Mungkin reviewnya kurang pedas gitu ya. Pedas guys gue gak buang. Tapi ini kalau pedas itu dia unik loh. Kalau lo makan kayak mie instan satu porsi. Itu bisa gak pedas. Bisa biasa aja. Tapi kalau lo makan lebih dari satu porsi. Dia pedasnya terakumulasi tuh. Itu di sistem pedas. Pedasnya gitu ya. Ini combo baru sih guys. Mie pedas bareng sama ayam panggang. Gue belum pernah gabungin ini dua guys. Dan ternyata rasanya sangat nikmat coy. Tapi udah kerasa banget tanboy. Belum? Tapi. Perutnya udah kerasa? Ya oke lah. Boleh anget. Seharusnya kita tadi makan mie biasa aja ya. Besi buka. Ngaruh sih kalau berdiri gitu bang. Kan gue nonton. Gue nonton yang luar ya. Ngaruh gak ngaruh. Gue boleh sebut gak namanya? Boleh gue sebutnya. Metsoni ya? Ya gue juga gak ngefans sama Metsoni. Ya dia kalau makan tuh. Dia pernah kecil banget loh. Dia itu makannya berdiri. Kalau diketah berdiri mah dihujat kita. Bang kok makan lo berdiri bang gitu. Padahal buat ini ya bang. Ya kompetif eater. Dia beda kan. Dia lebih berat lagi dia kompetif eater. Pertama gue bukan yang pernah kompetif eater juga? Pernah. Dulu awal-awal. Karena makhlaman kayak. Wah kayaknya berat ya kompetif eater. Uploadnya jadi jarang. Maksudnya uploadnya jarang kan dia? Lebih baik menikmati. Iya. Makanan yang ada guys. Uploadnya sering. Cuan-nya gede. Bentar guys ya. Gue udah kerasa nih. Gue gak tau nih. Gue udah bis berapa kini-kini kayak gini. Baru empat kali. Kerasa cuy. Ini pulang-pulang gue mabok mie pedas nih ya. Mabok mie pedas nih sebenernya. Gue balik ke toilet. Gue masih sebanyak ini. Bang Baru udah habis. Gimana kalau gue kasih sebagian punya gue ke lo bang? Boleh. Guys. Nampaknya monster tanboy kun. Melebihi monster max di legis ya. Boleh bang. Boleh ya. Wah. Emang gue silahkan bang Tanpo yang banyak aja. Bantu-bantuin. Yang banyak aja. Ini pasti banyak yang komen nih. Ah mie goreng ayam geprek. Yang itu bang. Gak pedas. Ya lo makan sebungkus. Kita makan sepuluh ya. Iya. Pedasnya nikah-nikah-nikah-nikah-nikah. Jadi gitu sih pedas guys. Jadi jangan samain makan satu rawit sama makan seratus rawit. Kejadian aneh. Selama lo mukbang apa? Kejadian aneh. Kejadian aneh. Mukbang nih. Kepedesan sampai gak bisa dimakan. Gak habis. Tapi kalau misalkan pedas terlalu banget gitu ya. Misalkan ada makanan yang terlalu pedas banget. Itu kayak pedasnya itu lo mau minum. Gak bakalan turun-turun ya gak sih? Hmm. Kalau gue sih gitu. Malah harganya minum air panas gitu ya. Iya. Kalau gue biasanya pas raya dengan keadaan aja. Yaudah lah. Yang penting beresin dulu gitu ya. Nanti urusan belakang ya. Jangan bikinin. Anggapnya obat pencahar. Tapi ini sedikit rahasia ya guys ya. Gue yakin pada mukbang dari seluruh dunia. Pas makan. Lagi porsi dia banyak. Pasti dia kentut. Eh ini gak apa nih? Bodoh lah. Laki ini. Tapi ini jijik gak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Sumpah guys. Wah gila. Ini. Sepuluh porsi terhadap terlalu gila. Kayaknya daripada nantang Bang Tan Boy Rimuk Bang ya sih ya. Ini gue tantang by one mobile legend bang-bang aja. Udah. Tapi pernah kepikiran gak Bang? Kayak ngelawan Mad Stoney gitu. Wah. Dia tuh kayaknya levelnya udah beda deh. Pengen sih kayak adu-adu aja. Cepet. Cuman nih. Dan dia juga susah diganggau. Dia kan jarang collab kan dia. Oh adu cepet ya? Bukan adu banyak ya? Iya. Kalau lo makan biasanya adu cepet. Jadi misalkan kalau lo makan itu. Kita itu. Misalkan ada 5 menit. Bisa ngabisin berapa. Oh. Soalnya kalau misalkan ada banyak-banyakan. Gak kelar-kelar dia. Kalau di mobile legend bang-bang. Itu 15 menit. Ngadu siapa yang bisa ngancurin base to red. Baru kan. Nanti boleh lah kita main ya. Boleh. 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 Diajarin sama pro player. Ini jatuhnya atlet e-sport ya ya? Atlet. Dulunya atlet. Sekarang jadi ini. Jadi makan sekarang. Makan dah. Tapi ya gak sering-sering banget loh. Kalau lagi MPL tuh. Lagi itu biasa nge-stream kan. MPL. Maksud bikin konten ya? Oh. Saya kan MLB ini juga ada ininya. Bang Tanboy ada. Aksi gamesnya. Iya. Ada atletnya dia. Tapi rata-rata anak-anak muda gitu ya. Cuali gini nih. Feeling gue kenapa anak muda. Karena dia motorik masih cepat. Iya gak sih? Jadi otaknya masih cepat gitu. Dan sinkron. Kalau udah tua dia. Kalau otak amat tangannya sinkron. 10 guys. 10 guys. Gue pernah maksimal tuh paling gila tuh 7. 10 gimana caranya guys? Bener gue. Ini karena pedas juga sih. Mestilah kalau pedas itu. Kita. Karena lambung kita ini ada ini ya. Ada kayak cairan gitu ya. Gas gitu. Kalau dia pedas. Dia malah ingatin cairan. Jadi kita jadi lebih cepat. Kenyang ya? Kenyang ya. Oh ya? Iya. Tentang baru. Jadi karena bangtan boy mukbang itu sering ini ya. Sering 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 jingin aja. Dari pengalaman juga kan. Ini sisa 2 porsi lah ya. Mau bantun lagi bang? Habisin dulu ini ya. Wah ayo. Ayo betul deh guys. Enak ayamnya. Gue ngeliat mie udah liat 10 mie. Mendingan gue liat ayam gitu kan. Gue bilang. Kulitnya sih enak sih. Gabung kulitnya. Ngembangin paha tuh. Dia tuh juicy banget tuh. Beda malam goreng. Ini lah enaknya yang empang banget nih. Pahanya tuh udah ilang. Udah habis guys pahanya guys. Kalau lu cari protein. Emang di dada. Kalau lu cari rasa. Di paha atas tuh. Paha bawah juga lah ya. Paha ya. Iya. Bener-bener aja terakhir guys. Gue sumur-umur main Mobile Legends. Gak sesusah lawan bangtan boy kurnas. Berarti itu satu generasi sama Jess gitu. Oh Jess gue tau. Gue udah. Duluan dia ya. Dia dulu baru aku. Aku kayak generasi ketiganya malah. Oke. Tapi gue makan ini ada setengah sih. Apa ya? Setengah ada ya. Ada-ada. Banyak loh makannya. Simas banyak loh makannya. Ada-ada. Gue ngeliatin bangtan boy makan. Bila-bila di sebelah gue tuh beda guys. Sama di kameranya. Kalau kelihatan dari deket tuh lebih monster. Dari itu sorot banget ya. Kalau dada-dain sorot. Sisa dua lah guys ini guys. Tiga. Sisa tiga lah. 10 guys. Kalian harus cobain sendiri 10 ya. Guys. Considifit gue udah. Considifit. Surrender tuh. Kalau ada di pengaturan ya. Surrender gue. Ini ibarat kata udah kayak. Dia tuh pake link udah level 15. Gue kayak boost level 10. Gak mungkin menang anjir. Tapi lumayan bangga lah guys. Setengah lah. Ada setengah lah ini. 6 atau 7. Waduh. Tapi gue gak tau banget kayak. Perintahan boy kayak. Apa gue mau dapetnya gak tau karena enak nih itu ya. Kalau perut sih sebenarnya. Kayak masih bisa gitu. Tapi kayak. Nah. Selan guys. Nah. Ini gue jelasin nih. Kalau kita mukbang satu menu. Itu otak kita itu ini. Dia tuh ngasih sinyal. Bosan gitu. Jadi kan rasa itu monoton tuh. Nah ini tuh kadang. Yang bikin orang tuh cepet kenyang. Padahal sebenarnya masih kuat. Ini make semuanya loh guys. Bikin loh. Ayamnya 2,5. Ini abis ini. Make si serat dulu. Paling abis ini di makan lagi. Di abisin. Nggak ada makanan yang dibuang. Ya bro. Yo ii. Kalau kalian tau ya. Mukbang ini sebenarnya kerjaan yang cukup berisiko loh. Kita tuh deket banget seharusnya sama dokter tuh. Makanya orang mukbang dari situ dia harus hati-hati tuh. Bisa menjaga. Mencernaan juga. Pola makan. Di luar mukbangnya dia. Pola hidup juga. Hidup. Polaraga ya harus ya. Polaraga. Itulah guys. Lumayan pusing sebenarnya gue ya. Mukbang sambil restream MPL. Gue kayak gak ada waktu. Gue bilang. Makanya maaf lah guys. Kalau emang gue jarang-jarang upload mukbang juga ya. Itulah. Oke Max thank you banget udah dateng kesini. Dan gue juga. Menambah wawasan gue tentang Mobile Legends Bang Bang. Nah buat kalian yang pengen ikutan eventnya. Langsung aja cek di in game. Mobile Legends Bang Bang ya. Yo ii. Sampai disini dulu video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Max Hill. Anti-mage. Tahu kan gue nama channel lu? Yo ii. Gue kantengin. Nanti kita collab lagi. Boleh boleh. Gue dekat seneng hati. Gue seneng sih. Dari content creator. Mobile Legends ada sambil-sambil dengan emuk bang. Jadi gue enggak merasa kayak banyak nih komunitas mukbang gitu. Agak sendiri jadi ya? Iya enggak sendiri. Jadi ya kita sama-sama naikkan content creator mukbang di Indonesia. Di Indonesia. Tapi tetap harus olahraga ya guys ya. Oke guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sini video ini. Bye. Salam anekos.